Oke guys ketemu lagi dengan saya di GBTV channel kali ini saya kedapatan TV dari rosok ini tadi dari tukang rosok saya beli seharga Rp30.000 merk Akira jadi lumem bodinya masih lumayan bagus dan langsung saya cek TV ini masih nyala Pak tidak langsung saya colokin wih nyala guys Oh nyala ternyata ada gambar garis putihnya garis putih di layar ini sangat mengganggu kalau sudah disolokin ke antena jadi tetap gambarnya tidak normal langsung kita bongkar dan mudah-mudahan nanti cepat selesai dan tidak mengganti dengan spare part yang terlalu banyak langsung kita buka Oke kamera disini dulu tunggal guys Oke bautnya jumatulah kita buka Wow mesinnya lumayan kotor karena mungkin udah lama ini di tempat pengepul rosok kita bersih langsung ya guys kita buka kita lihat dulu solder soldernya mungkin ada yang retak-retak ataupun yang terbakar yang terbakar oke solder bagus guys ini ternyata masih belum bau solder dari tukang servis guys uh lumayan bagus nih masih mulus semua solder dan oke Hai soldieran juga cukup kuat nggak ada yang retak-retak cek bagian RGB Oke guys mantep semua solderannya ini solderan TV tapi sebenarnya TV yang lama tegas langsung kita buka sebaliknya seperti biasa kita kerja cepat jadi kalau TV-tipi macam miti-tipi Cina apalagi TV TV sekarang kalau keluhan di bagian vertikal ini kita cek dulu sebelum kita cek tegangan cek solderan dulu cek elko karena elko sekarang maaf kualitasnya kurang bagus jadi sebelum pengecekan tegangan pakai tester kita cek dulu elko-elkonya ok guys bagian kita cek bagian regulator oke bagian nih guys bagian vertikal bagian vertikal ini ini adalah isi vertikal oke oke kalau dilihat fisiknya dari atas nah ini guys nih guys ini kembung ini kembung di bagian power supply oke kita balik dulu ini power supply bagi bagian apa langsung kita balik mudah-mudahan ini yang ke jalur 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 vertikal oke guys bener ini yang di jalur vertikal lko tadi disini letaknya ikan di masuk masuk langsung masuk ke IC jadi karena elko nya kembung jadi untuk tegangan tidak stabil misalnya 12 volt seperti di tutorial yang dulu yaitu yang tipe Cina gambar tertinggal garis nah ini juga kembung cuma yang elko ini kembungnya belum parah jadi masih bisa menyimpan setrum kalau yang dulu elko nya sudah kembung atas bawah Oke guys langsung kita ganti dulu aja elko ini jadi sebelum pengecekan langsung kita ganti dulu mudah-mudahan tidak perlu mengecek tegangan dengan dengan navometer mudah-mudahan langsung beres Oke kita lepas dulu kameranya kurang geser sedikit Oke guys kameranya kurang you kan pengganti gas ini elko-nya 330 mikro 35 volt ini adalah elko yang dari power supply menuju tegangan AC vertikal ini elko kalau bawahnya masih bagus cuma ini mikronya terlalu pas-pasan jadi kalau istilahnya kembung sedikit berarti ini sudah tidak bekerja secara maksimal langsung kita ganti kita tambahin mikronya biar lebih awet kita cari elko dulu ini guys kita ganti dengan yang 35 volt 1000 mikro jadi tadi pakai 3330 kita ganti yang 1000 jadi biar lebih awet tegangan lebih stabil untuk tegangan 35 volt kita bisa pakai juga yang 50 volt itu lebih bagus tapi jangan sampai kurang jadi harus diatasnya kalau mengganti jadi 35 bisa diganti 50 kalau 1000 330 mikro bisa diganti 470 ataupun 1000 mikro langsung kita pasang kita pasang kita solder kemudian 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 oke oke ini so terang guys sudah kita pasang di bagian elko yang kembung tadi kita ganti dan kita pasang lagi mudah-mudahan langsung clear dengan pergantian cuma satu elko jarga 2.000 perak kita coba kita colokin oke guys kita lihat dari kaca langsung jeling tidak ada garisnya kita coba colokin pakai antena oke mantap guys Rp30.000 dengan biaya Rp2.000 dikerjain cuma enggak ada 10 menit langsung jadi kita cek suaranya dulu kita colokin audionya kita colokin dulu speaker kita colokin semua ini adalah speaker audio nah disini audio 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 ini ke tombol panel depan oke guys ini ke sensor kita pasang lagi kita coba oke oke mantep guys ini guys ini TV dari gambar bagus masih lumayan terang ini kita beli Rp30.000 bisa dijual ini pasaran 200 sampai Rp300.000 tentunya kita kasih garansi ini bergantung garansi garansi kepada ini garansi kepada siapa kalau kepada teman yang lama bisa 23 bulan ini guys gambarnya bagus mantep jadi 30 ribu bisa jadi 300 ribu guys cuma kita beli dari rosok dengan biaya ganti elko 1 biji seharga 2 ribu rupiah oke guys jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng dan nantikan tutorial berikutnya tetap tentunya di dp tv channel